Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Fiki secara bahasa berasal dari kata fakoha yang berarti memahami Dan menurut istilah adalah kumpulan kaitan berusyarak Majumatuh agama syaranya Yang terkait dengan wajib sunnah haramakurubah Ada beberapa ulama yang mengeluarkan pendapat mengenai pengertian dari Fiki Yang pertama Profesor Dr. Hasbi Asyidiki Dan yang kedua menurut Dr. Andes Muhammad Talibu Yang ketiga menurut Ahmad Hanafi Dan yang terakhir menurut Abdul Wahab Khalafi Dari pendapat empat para ulama itu bisa disimpulkan Bahwa usul Fiki adalah keindah-keindah Atau bisa disebut dengan dasar-dasar Untuk menetapkan status umum suatu persoalan Perbedaan Fiki dan Usul Fiki Usul Fiki ialah dasar yang dipakai oleh pikiran manusia Untuk pembentuk hukum yang mengatur kehidupan manusia Sebagai anggota masyarakat Fiki adalah paham mengenai sesuatu Sebagai hasil dari kesimpulan pikiran manusia Ilmu su Fiki hadir dengan tujuan Untuk mengetahui dali-dali syariat Baik yang menyangkut bidang akidah, ibadah, muamalah, ahlak Maupun sanksi yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan Dengan begitu su Fiki bukanlah tujuan Melainkan sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah Terhadap suatu peristiwa yang memerlukan penanganan hukum Dengan adanya ilmu su Fiki, agama akan terpelihara dari penyalahgunaan dalim Objek kajian ilmu faqih dan sufiqih Objek pembahasan dalam ilmu faqih adalah perbuatan mukalaf Mukalaf itu adalah muslim yang dikenai kewajiban dan sudah berusia dewasa Dan tidak gila tentunya Ditinjau dari segi hukum syara Hukum syara yaitu titah Allah yang menyangkut perbuatan mukalaf Dalam bentuk tuntutan pilihan dan ketentuan Yang tetap baginya Seorang faqih membahas tentang jual-beli mukalaf Sewa, menyewa, gadaian, perwakilan, sholat, puasa, haji, pembunuhan, tuduhan terhadap jina Pencurian, ikrar, dan wakaf yang dikelakukan mukalaf Supaya ia mengerti tentang hukum syara dalam segala perbuatan ini Ada pun objek pembahasan ilmu sul-faqih adalah Dalam syari yang bersifat umum Ditinjau dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum pula Dalam syari itu Ialah Dalam syari yaitu petunjuk sebagai hujah atau bukti berupa wahyu yang digunakan untuk mengetahui hukum tertentu Untuk menyelesaikan masalah Jadi seorang pakal ilmu usul membahas tentang kias dan kehujahannya Tentang dalil am yang umum dan yang membatasinya Dan tentang perintah amr dan dalalahnya Demikian seterusnya Terima kasih telah menonton!